Salam Jawa Jawa Semoga kita semua sehat Tidak kekurangan satu apapun Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun Amin ya kan aku Oke yang semalam saya janjikan ya Dapat topap 10 ribu 10 ribu 10 ringgit untuk 3 orang Yang mendekati apa yang kami cakap Sebenarnya pemirsa 100% saya pun tak paham semua Tapi apa yang kita paham itu Saya tengok ada yang tulis itu betul Begitu pemirsa tidak banyak juga yang ikut ya So hari ini kita umumkan Siapa yang menang adalah ini dia pemirsa Ini adalah kad undangan pemirsa Kad undangan yang diberikan kepada kami Sehari sebelum PKP di Perak Dia jauh-jauh daripada Mana itu area lumut sana Antar ini ke Batu 6 Hari ini diantar esok sudah PKP Kasihan juga abang itu Tak apalah abang Hari ini tak makan karir nanti lain Kalau sudah habis PKP kita makan rendang Jombang kita bacakan siapa yang menang Tiga orang itu yang beruntung ya Yang pertama itu jatuh kepada Rani Mukerzi Si Suhana Idris yang paling cantik sejagat raya Kemudian yang kedua Jatuh kepada Kak Jol Erina Jidi yang paling darling terlob semuanya Dan yang paling lembut sedunia Ada Bunda Susi Bunda Susi Bunda Sepuluh ringgit Kalau yang macam Bunda Susi ini kan dia di Indonesia Di Indonesia pun jangan risau Kita beli top up juga Tinggal bagi tahu apa Apa kartu yang digunakan ya Bunda Don't worry ya Boleh aja tak ada masalah Oke untuk yang beruntung tadi Tiga orang itu dapat sahaja Top up sepuluh ringgit Boleh DM saya di Instagram Instagram Srimuliani Surbakti ya Kasri Saya Suhaina Idris Ini kasih nomor handphone saya ya Top up jangan tak top up Hempuk kepala kakan Oke lah ya itu dia Saya udah hampir lupa Nanti baik ada yang whatsapp saya Kasri Sudah dilihat ke komen-komen yang Kekacak ada top up itu Oh iya lupa Oh my god pagi ini saya baca semua Dan yang tiga orang itu saya rasa Yang lebih mendekati lah begitu pemirsa Tidak ada yang 100% betul Yang 100% betul ya inilah Si keriting kan Dia pun tanya Kalau dia pun tak paham apa Dia cakap semalam itu Oke lah So hari ini video kita Saya nak Kutip Sayur-sayur di depan rumah Kebetulan Hari ini musim kemarau Saya banyak tanam sayur-sayuran Tidak ada yang menjadi pemirsa Ini dia Yang saya paham Hanyalah Warnakam Oke ya So jom kita lihat Apa yang boleh kita kutip ya Hari itu saya sudah tanam Banyak sekali sayur-sayuran pemirsa Tapi Tak semua tumbuh mungkin karena kemarau Walaupun disiram Dia tak tumbuh lah Aku pun tak tahu lah Pening kepala ini Pening 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 Nah ini yang Apa dia Saya ambil cili itu hari di kebun Masa kami kutip cili itu Saya tanam Ada tak tahu ini dua nih Antara nyaman dan cinta Sungguhku dilema Shut up Ini tapi Yang sana itu sudah Tumbuh Yang dua ini dia dilema Antara hidup dan mati dia Dia melihat keseriusan saya mungkin Ini terung kita mau kutip ya Ada pula ini Ini pun terung Sudah Daun sudah berguguran Ini timun yang kita tanam Semalam sudah ada pula Bunga timun saya ini Sekarang sudah gugur pula Ini dia pemirsa bunga keladi Yang kita tanam Tengok lah kunyit saya ini pemirsa Banyak sekali ulat makan Jadi dia macam ini Padahal Saya kuat masak Guna daun kunyit Daun sudah habis semua Ini pun hari itu Sudah satu kan Nah ini pun ada tengok Itu ada kepompong Apaan entah itu Ini pun semua sudah mati Satu kali ini Lepas itu hidup lagi ya Kan aku Makan apa itu Makan apa itu Itulah kepompong Ini bunga saya yang paling cantik ini Ini pemirsa saya tanam itu hari Tumbuh sikit-sikit saja ini Ya kan Dek Ini ada tumbuh ini ada tumbuh Lain semua ada tumbuh Tapi tak bangun lah Ini ha Ini agaknya Tak tahu saya pun apa ini tumbuh ini Timun Timun itu pun ada tumbuh sana enakku Ya Susah kita tanam Apa-apa tumbuh Kalau mesti kemarau ini pemirsa Walaupun saya siram Dia Bagian atas tanah itu Jadi keras Begitu Jadi Kalau sudah satu minggu Kita siram-siram-siram Kita kena cangkul lagi Kita kena terbalikkan lagi Tanah itu Kalau tak Masa kita siram Air tak ada masuk lagi Sebab sudah keras Macam ini Timun yang saya tanam ini pun Pagi petang saya siram Tapi Tengoklah Kalau sudah panas nanti Semua layu Susah tumbuhan Mau tumbuh Kalau time kemarau-kemarau ini Betul tak Air pun tak ada Ini bayam prazil saya pun Sudah is dead Walaupun saya siram ini Ini ha Tepi nak Tepi nak Ini ha layu dia Ditambah lagi Dengan Ulat-ulat Sudah sebakin Meraja lela Itu hari saya ingat Daun karis saya Sudah tidak bisa lagi Dipertahankan Ternyata dia bangkit Dari keterpurukannya Pemirsa Dan memulai dengan hidup Yang baru Biar yang lama Dilupakan saja Katanya Ulat selalu makan Jom kita kutip Ambil plas Kutip terung kita Ya plas Ini pemirsa Satutan terung pun cukup Kita kena kutip hati-hati Sebab dekat area sini Ini dia ada Duri lah Ya kan aku Ya orang bunca makan Ini 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 Ada lagi Di belah sana Kak Ini Ini Kak Cukup lah Ini yang muda-muda Ini kan Kita ambil dulu Mana Besarkah Ini pun cukup lah Kak Oke Jom kita lihat Belakang Ini pemirsa Ada besar ini Daun semua Sudah kering lah Sebab Ambil ya anakku Ini Ini pun dah tua lah Ini ada otok Tapi boleh makan Oke Masukkan Lampas di kita Kak Oke Nak buat Kebetulan Tadi ada yang tanya Sri Petola Adakah Saya cakap Nanti saya Coba tengok Aduh Mak Saya Saya ingat Saya ingat Potong Ini pokok Petola Sebab Dah kering Tapi Ada lagi Dia keluarkan Ini Mesti ada lagi Kan Jadi Tak apalah Oh ada Satu lagi Sana Oke Ini dia Sudah Busuk Ini Tak boleh Lagi Kita tunggu Sampai Dia membesar Pun Tengok Pun Dah kuning Potong Masih Banyak Juga Dia punya Tunas Keluar Oke Ini dia Hasil kita Panen Pagi ini Mana Kak Ini dia Kita nak Kebetulan Ada yang minta Tadi Ada dapat Dua petola Dengan lima terung Cukup Dia orang Tak tahu Nak masak apa Tanya tadi kan So saya cakap Saya kutip Oke ya Itu sahaja Video kita untuk hari ini Terima kasih banyak Sudah melihat video kami Yang singkat hari ini Kita jumpa lagi Nanti di lain video Bye